Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar barang dul Apa kabar sobat belajar semua Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu tetap semangat untuk terus belajar, belajar dan terus belajar Kali ini, Bang Dul kembali hadir dengan tutorial seputar dunia komputer Dan tips, trik, serta penggunaan aplikasi-aplikasi yang umum kita gunakan sehari-hari Namun sebelum menuju video tutorial kali ini Alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini Saya persilakan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan trik seputar penggunaan laptop atau komputer Kali ini, saya sedikit berbagi tentang Bagaimana jika kita pertama kali memiliki komputer atau laptop Jadi teman-teman bisa memeriksa kondisi laptop Kemudian melakukan partisi dan lain sebagainya Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah memeriksa kondisi laptop kita Yaitu dengan cara menekan tombol Windows dan huruf R Kemudian kita bisa tekan Dek Kemudian pilih OK Nah, dengan menekan memilih menu ini Dari tombol Windows plus R tadi Dan menggantikan DXDAC Kita bisa mendiagnosa laptop kita Jadi disini akan muncul informasi dasar Seperti misalkan model dari laptop kita Kemudian processor yang ada Jadi ini ada processornya I3 Seri berapa Kemudian kecepatannya Kemudian ada memory disini dan lain sebagainya Ada diagnosa tentang displaynya Sound Kemudian input dan lain sebagainya Jadi informasi tentang laptop kita secara umum ditampilkan dalam DXDAC ini Atau DirectX Diagnosis Tool Nah, itu sedikit informasi tentang kondisi laptop kita Informasi dasarnya Baik laptop maupun komputer Kemudian selanjutnya saya akan berbagi tips dan trik pada video ini Tentang bagaimana melakukan partisi pada hard disk di komputer atau laptop kita Jadi seringkali saat kita punya laptop baru atau punya laptop lama yang kita ganti hard disk Kita perlu melakukan partisi Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu partisi Partisi adalah pembagian ruang di media penyimpanan kita Jadi dalam hal ini adalah hard disk Perlu kita bagi ruang Jadi kalau kita buka explorer Muncul disini ada local disk C, local disk D, local disk E dan lain sebagainya Ini disebut dengan partisi Jadi ini adalah partisi yang ada di laptop saya Nah, teman-teman bisa melakukan partisi ini Pembagian ini dari health system yang ada Jadi teman-teman bisa memilih kembali Windows R Windows, tombol Windows dan huruf R Kita klik bersamaan Kemudian setelah itu muncul run seperti ini Teman-teman pilih disk manajemen Disk mgmt.msc Pilih ini saja Kemudian tekan OK Maka akan muncul disk manajemen seperti ini Nah, ini munculnya seperti ini Jadi ini adalah pembagian hard disk atau partisi hard disk di laptop saya Jadi jumlahnya disini adalah basic 465GB Nah, teman-teman untuk melakukan partisi tinggal pilih Karena ini sudah ada partisi ada D dan E Biasanya untuk pertama kali itu munculnya hanya C Yang digunakan untuk sistem tempat di mana aplikasi kita di install Kemudian ada tersisa satu ruang kosong Nah, untuk memilihnya ruang yang ada itu saja teman-teman tinggal klik Kemudian klik kanan Pilih shrink volume Nah, shrink volume ini Ini adalah untuk melakukan partisi Nah, nanti sistem akan membaca secara otomatis Ruang yang kita pilih ini Kapasitasnya ada berapa? Di sini kapasitasnya tadi ada 211 Jadi ada sekitar segini Jadi ini yang muncul 211,85GB Munculnya di sini Kemudian size of available shrink Jadi ukuran yang bisa kita bagi segini Jadi ini adalah ruang kosong yang tersisa Yang bisa kita jadikan partisi baru Jadi maksimalnya segini Tidak boleh lebih dari ini Kenapa tidak boleh? Karena kapasitas yang ada itu Sebagian sudah digunakan oleh data yang lain Jadi kalau teman-teman lihat di sini Hardisk saya karena sudah 60% Tinggal 61% yang free Jadi sisanya maksimal yang bisa digunakan segini Teman-teman bisa masukkan angka yang sama Dengan angka minimal Atau bisa juga dikurangi Agar posisi E tadi masih ada ruang kosong Misalkan di sini teman-teman isi 90 saja 90 ribu gitu misalkan Nah, kemudian pilih shrink Ini hanya sebagai contoh Karena saya tidak membutuhkan partisi Teman-teman bisa lakukan di laptop Atau komputer teman-teman yang butuh untuk di partisi Atau di D juga bisa Jadi tinggal posisi mana yang ingin teman-teman Lakukan pembagian ruang atau partisi Demikian tips dan trik kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa membantu aktivitas atau pekerjaan Sobat belajar semua Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Jangan lupa juga tinggalkan jejak Tinggalkan tekan tombol like Atau tinggalkan komentar Untuk memberi motivasi kepada saya Untuk terus menghasilkan video-video tutorial yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!